Bab 1351 Menghadapi serangan balik tiba-tiba Tan Yun, Cheng Qingtian ingin mengambil kembali busur guntur yang mematikan, tapi sudah terlambat. Namun, ia sangat percaya bahwa busur petir yang mengancam jiwanya tidak akan pernah rusak sama sekali, karena itu adalah senjata Tao terbaik. Anak Tan Yun, jangan sia-siakan usahamu, kamu tidak bisa dihancurkan. Cheng Qingtian tersenyum dan menatap Tan Yun dengan jijik. Tetapi saat berikutnya, matanya menghina, dan dia digantikan oleh ketidakpercayaan. Ledakan Ketika ledakan keras dan jelas terdengar, pedang ekskalibur Hong mengkekuatan penuh Tan Yun menebas ke busur petir yang mematikan. Tiba-tiba, busur guntur mematikan dipotong oleh ratusan ribu kaki, dan terlihat jelas bahwa busur guntur mematikan ditutupi dengan jaring laba-laba yang rapat. Wow, busur guntur yang mematikan dikandung oleh Cheng Qingtian dengan jiwa kaisar dan janin kaisar. Dapat dikatakan bahwa itu sudah menjadi bagian dari tubuhnya. Tubuh busur rusak dan Cheng Qingtian mendapat serangan balik. Dia segera memuntahkan tiga suap darah. Wajah tua sepucat kertas. Dia berusaha membawa busur guntur mematikan ke dalam pikirannya untuk inkubasi dan pemulihan. Tetapi bagaimana Tan Yun bisa memberinya kesempatan untuk mengambil busur guntur mematikan kembali? Barang-barang lama, aku akan menghancurkan busur gunturmu terlebih dahulu, lalu merawatmu. Tan Yun, yang kehilangan tangan kirinya, dengan niat membunuh di wajahnya, menampilkan seni pedang Hong Meng Tu dalam satu pikiran. Om, tiba-tiba, aura Tan Yun naik dengan mantap, dan segera menerobos ranah kaisar, dan tidak bertahan sampai langkah kesebelas dari ranah kaisar. Tan Yun segera menggunakan kekuatan magis terkuat di pedang seni Excalibur Hong Meng Sembilan Dewa. Tan Yun yang seperti gunung mengangkat Magnificent Killing Sword di tangan kanannya, dan segera, Magnificent Sword of Hong Meng meledak dari dalam Excalibur. Desir-desir, trik, duri, dalam sekejap, Tan Yun berkedip ke arah yang berbeda dari kehampaan, dengan cepat mengayunkan sembilan pedang. Ledakan, bum rumble, tiba-tiba, seluruh layar formasi pedang ilahi Hong Meng Tu yang luas, sambil gemetar hebat, sembilan pedang substantif bersinar mengandung kekuatan lima elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, dan cahaya. Dari formasi pedang, kecepatannya meledak sepuluh kali lipat, salah satunya menuju ke busur petir yang mematikan, dan delapan lainnya, berubah dari kekosongan menjadi delapan busur indah tertelan ke Cheng Qingtian. Bang, wow, di bawah cahaya pedang suci, busur petir yang mengancam jiwa yang sudah penuh dengan retakan berubah menjadi pecahan yang ditembakkan melintasi langit dengan suara keras. Ah, Cheng Qingtian, yang menderita serangan balik yang kuat, mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Mata, telinga, dan hidungnya berdarah, dan dia berteriak dengan marah, pengawal janji angin dan guntur. Tiba-tiba, angin kencang dan kekuatan Kaisar Guntur menyembur keluar dari permukaan tubuh Cheng Qing, berubah menjadi bola cahaya raksasa dengan diameter 100 ribu kaki, dan menyelimutinya. Cheng Qingtian dengan putus asa mendesak angin di tubuhnya dan kekuatan Kaisar Guntur ke dalam tirai cahaya pelindung tubuh seluas 100 ribu meter persegi, meningkatkan kekuatan pertahanan tirai cahaya pelindung tubuh. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil untuk memulihkan lukanya dari cincin peri, dan menelannya ke perutnya. Anak Tan Yun, tuan kota ini memiliki pelindung tubuh angin dan guntur, dan ada pil untuk pulih, lukanya, tunggu, penguasa kota akan mati cepat atau lambat, tentangmu. Tan Yun memiliki ekspresi serius. Dia tahu bahwa saat dia menggunakan teknik pembantaian ilahi Hong Meng dan formasi pedang ilahi Hong Meng tu, kekuatan abadi di kolam spiritual. Sekarang kurang dari 30%, dan dia tidak akan pernah membiarkan lawan memulihkan kekuatannya. Kalau tidak, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Pada saat yang sama, Tan Yun bahkan tahu lebih banyak bahwa selama Cheng Qing Tian menerobos tirai cahaya, dia akan memiliki 60% kesempatan untuk membunuhnya saat dia diserang oleh busur guntur yang mematikan. Boom! Boom! Dengan serangkaian suara keras, cahaya pedang pembunuh Dewa Hong Meng delapan kekuatan Tan Yun ditebas pada bola cahaya. Meskipun kedelapan Hong Meng Divine Killing Sword Lights semuanya hancur, yang membuat Tan Yun bersemangat adalah bahwa bola cahaya pelindung tubuh setinggi 100 ribu kaki itu seperti api unggun yang menjuntai, yang sepertinya padam kapan saja. If tua, apakah menurutmu semuanya akan baik-baik saja jika kamu bersembunyi seperti kura-kura? Jika ya, maka itu salah. Hari ini aku akan membongkar apapun yang terjadi, dan kemudian membunuh, mati, kamu. Dengan suara yang tajam, Tan Yun memegang pedang ekskalibur Hong Meng dan menghancurkannya di atas tirai cahaya setinggi 100 ribu kaki, tetapi tirai cahaya itu bergetar, tapi itu utuh. Memanggil, Tan Yun melemparkan pedang pembunuh ilahi Hong Meng ke dalam kehampaan dengan tangan kanannya. Kemudian, kekuatan Kaisar Hong Meng meledak ke udara. Tubuhnya setinggi 800 meter. Dia berguling di udara, dan kaki kanannya meledak ke dalam kekosongan. Tanah digambar pada Feng Lei Infinite Light Ball. Bang! Ada suara keras dan tumpul, dan tirai tipis dari 100 ribu pengawal Zhang bergetar hebat, dan kulit kaki kanan Tan Yun pecah dan darah-darahnya kabur. Murid raksasa Tan Yun mengungkapkan 9 poin tekat dan 1 poin keras kepala. Dia lupa rasa sakit dan segalanya. Hanya ada satu pikiran, yaitu, tidak peduli apa, untuk memecahkan tirai cahaya pelindung tubuh tak terbatas angin dan guntur Cheng Qing Tian, dan membunuhnya. Boom! Boom! Pada saat berikutnya, Tan Yun menggunakan tangan dan kakinya bersama-sama, membombardir tirai tipis tanpa energi cadangan. Setelah beberapa saat, retakan besar muncul di tirai tipis Feng Lei Promise Body Protector, dan tangan kanan, lengan kanan, dan kaki Tan Yun terlepas, memperlihatkan tulang yang besar dan sempit. Namun meski begitu, Tan Yun masih menyerang body guard light curtain. Gila! Kau gila! Cheng Qing Tian mengutup dengan wajah pucat, kamu orang gila yang putus asa. Ya, Lao Su adalah orang gila yang ingin membunuh musuh, tetapi tidak menginginkan nyawanya. Tan Yun berteriak dengan marah, beri aku istirahat. Ledakan, Tan Yun mengepalkan tangan kanannya sebaik mungkin, dan menekan layar Feng Lei Promise Body Protector. Retakan, tiba-tiba, seluruh tulang lengan kanan Tan Yun, tidak mampu menahan kekuatan pantul dari tirai cahaya pelindung tubuh, patah dari sikunya. Om, pada saat yang sama, seratus ribu zang angin dan guntur penjaga tubuh tak terbatas milik Cheng Qing Tian juga hancur. Cheng Qing Tian, yang masih dalam proses dihancurkan dan dilawan oleh busur guntur yang mengancam jiwa sebelumnya, meskipun dia terluka parah, di dalam hatinya, Tan Yun sudah mati. Anak Tan Yun, kamu sekarang penuh luka dan kehilangan tanganmu. Kamu mati hari ini, hahahaha. Cheng Qing Tian membalik tangan kanannya, dan cahaya guntur berkedip dan tongkat panjang tau tingkat tinggi muncul di tangannya. Dia dengan cepat naik ke udara, mengambil tongkat panjang dan memukul dada Tan Yun. Tan Yun, yang sombong kehilangan tangannya, pasti dadanya meledak sampai mati. Tiba-tiba, Tan Yun tersenyum. Itu adalah cibiran yang mengendalikan situasi keseluruhan dan situasi keseluruhan ditentukan. Ifu Tua, jika tongkat di tanganmu adalah senjata tau terbaik, aku akui bahwa Tan Yun sangat buruk hari ini. Tapi kamu, tidak tahu betapa kuatnya Lao Su. Alat-alat tau tingkat tinggi sama rapuhnya dengan keramik di depan Lao Su. Begitu suara Tan Yun jatuh, tubuhnya tiba-tiba menjadi ukuran manusia normal. Tubuhnya melakukan tendangan voli ke arah belakang, meninggalkan hampir hanya kaki kiri kerangka, menendang ke arah tongkat pemukul. Oh tidak, di mata ngeri Cheng Qingtian, Tan Yun menendang tongkat panjang. Memanggil Tan Yun, yang kehilangan kedua tangannya, mengayun di udara, dan naik ke langit di atas kepala Cheng Qingtian. Tulang lengan kiri, digunakan sebagai pedang, dimasukkan ke kepala Cheng Qingtian. Tidak, ceritan serak Cheng Qingtian berhenti tiba-tiba, tapi itu adalah tulang lengan kiri Tan Yun yang menembus jauh ke dalam tengkorak Cheng Qingtian. Dia meninggal di tempat, hahahaha, ahahaha, Tan Yun, yang sangat tragis, mengangkat kepalanya dan berteriak, dan mengeluarkan tulang lengan kiri yang menembus tengkorak Cheng Qingtian, menikmati kegembiraan kelahiran kembali. Ketika tubuh Cheng Qingtian jatuh, cincin abadi Tan Yun di jarinya terlepas dari jari dan membawanya ke cincin peri di antara jari-jari Tan Yun. Ledakan, saat tubuh Cheng Qingtian jatuh di medan perang pedang ilahi Hong Mengtu, itu hancur berkeping-keping. Om, tanpa gemetar, Tan Yun mengangkat formasi pedang ilahi Hong Mengtu, dia berdiri di udara di lautan awan yang luas. Tan Yun, yang mengkhawatirkan keselamatan Sen Su Bing, Suanyuan Rou, dan lainnya, tidak segera pulih dari luka-lukanya. Dia buru-buru melepaskan kesadaran abadi saat rambutnya menari, menutupi kekosongan yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, Tan Yun membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh kepanikan, Rower. Tan Yun menemukan melalui kesadaran abadi bahwa sosok Suanyuan Rou telah menghilang di luar kekosongan milion imortal Li, dan Ye Wu Ji, yang telah bertarung dengan Suanyuan Rou sebelumnya, memilih untuk menghancurkan Janin Kaisar saat sekarat. Kekuatan Ban Kaisar yang meledak sendiri tiba-tiba meledak kehampaan dalam radius 100 ribu sen. Kemudian, kekuatan sisa yang paling kuat menginjak kekosongan yang runtuh dan datang ke Tan Yun dengan cepat. Tan Yun menekan kekhawatirannya tentang Suanyuan Rou, menoleh dan melarikan diri ke kejauhan. Ketika Tan Yun lolos ke 100 ribu sen, dia ditelan oleh Yu Wei. Unggung Tan Yun dipalu, organ dalamnya terguncang, dan darah disemprotkan puluhan ribu kaki jauhnya, sebelum dia akhirnya berdiri di tanah. Untungnya, Tan Yun berlari cepat, jika tidak konsekuensinya akan menjadi bencana. Tan Yun berdiri di udara dengan bekas luka, dan ketika dia hendak melepaskan kesadaran abadi, tangisan datang dari kekosongan di sisi kiri Tan Yun. Wow! Tan Yun, kenapa kamu terluka seperti ini? Mendengarkan suara yang familiar, senyum muncul di wajah berdarah Tan Yun. Mengikuti reputasinya, dia melihat Suanyuan Rou yang memar dan malu, terbang ke arahnya sambil menangis. Syukurlah, kamu baik-baik saja. Tan Yun tersenyum lemah, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Su Bing dan yang lainnya? Tan Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Suanyuan Rou berkata, Sister Shen, Sister Ying Ying, kera iblis pembunuh surga, singa dewa naga emas, dan Duan Huang Yu keduanya terluka parah dalam pertempuran sengit itu. Untungnya, Shen Suzen, Nangong Yu Qin, dan Raja Beruang Naga Tian Luo tiba tepat waktu, dan akhirnya bergabung dengan Sister Shen dan mereka untuk membunuh Duan Huang Yu. Sekarang mereka beristirahat sementara di luar gerbang kota. Mendengar ini, Tan Yun merasa lega, kalau begitu aku akan yakin. Ngomong-ngomong, Tan Yun, di mana Cheng Qing Tian? Suanyuan Rou bertanya, aku baru saja membunuhnya. Suara Tan Yun lemah, kamu benar-benar luar biasa. Suanyuan Rou, memuja matanya, tahap kesebelas dari alam suci kaisar, membunuh kekuatan tingkat pertama dari alam kaisar. Kamu juga sangat baik, Tan Yun berkata sambil tersenyum, kamu memaksa Ye Wu Ji. Seorang kaisar tingkat kedua, untuk menghancurkan rahim kaisar dan mati. Setelah itu, Tan Yun berkata, pergi, temui Su Bing dan yang lainnya dulu, dan kemudian kami akan segera pulih dari cedera kami. Setelah itu, Tan Yun dan Suanyuan Rou terbang menuju kota abadi Qing Tian dan bertanya, Rower, Sianer, bisakah mereka membunuh musuh? Suanyuan Rou berkata, Yah, aku tidak membiarkan siapapun pergi. Oke, sangat bagus. Tan Yun menahan rasa sakit sambil tersenyum. Setelah lebih dari setengah jam, Tan Yun dan Suanyuan Rou jatuh dari langit dan terbang di luar gerbang kota. Pada saat ini, Sen Su Bing yang terluka parah, Tian Luolong Xiong Wang dan yang lainnya, menunggu binatang buas itu, hanya setelah melihat Tan Yun kembali hidup-hidup, mereka menghela nafas lega. Tan Yun buru-buru mengorbankan Aula Tao Ling Kiao dan membiarkan semua orang memasukinya untuk pulih dari luka-lukanya. Dia juga memasuki lantai 48. Di luar waktu, beberapa saat kemudian, setelah Tan Yun, Suanyuan Rou dan yang lainnya pulih dari luka-luka mereka, mereka meninggalkan Aula Tinggi Surga satu demi satu. Tan Yun menyingkirkan kuil Tao Ling Kiao, memandang Suanyuan Haokong dan bertanya, berapa banyak tentara peri yang mati di pihak kita. Suanyuan Haokong berkata dengan jujur, lebih dari satu juta kematian. Ya, Tan Yun mengangguk, Lalu, melihat 1,4 miliar tentara di luar kota, dia berkata dengan keras, Almarhum sudah pergi, kita harus mengingat saudara-saudara yang mati di medan perang selamanya. Tentara 1,4 miliar mengangkat tangannya dan berteriak keras, ingat ajaran Sang Jenderal. Suanyuan Rou mengangkat tangan giyoknya, memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, memandang Tan Yun, dan bertanya, haruskah kita segera menyerang Long Yun Sian Cheng? Tan Yun menggelengkan kepalanya, dan ada rasa dingin yang mendalam di pupil bintangnya. Meskipun kita menyerang kota abadi Long Yun sekarang, kota ini pasti akan dihancurkan. Tapi butuh lebih dari 3 tahun untuk bola balik, begitu lama, kita menyia-nyiakannya. Menurut pendapat saya, kami segera mundur dan meningkatkan wilayah kami. Selain itu, akan memakan waktu paling cepat 3 hingga 5 tahun bagi kita untuk menghancurkan kota yang ditinggalkan dan kota abadi surgawi. Selain itu, itu akan berada di 8 kota abadi besar yang dibangun oleh para dewa kelas 1. Jika tebakanku benar, salah satu kota mereka tidak akan berani menyerang sendirian, tetapi mereka juga tidak, dan memberi kita kesempatan untuk berkembang lebih jauh, karena mereka mengerti bahwa kita adalah ancaman mereka. Oleh karena itu, saya berspekulasi bahwa 8 kota abadi besar mereka kemungkinan akan bertemu di beberapa kota, dan bahkan pejabat tingkat tinggi dari 8 kota pada akhirnya akan berkumpul untuk menyerang kita. Jika semua ini benar, mereka akan membutuhkan setidaknya 10 tahun sebelum mereka dapat menyerang. Dan kami segera mundur selama 10 tahun, dan jika mereka datang 10 tahun kemudian, kami akan membunuh mereka semua. Jika mereka tidak datang 10 tahun kemudian, maka saya akan mengambil inisiatif dan menyapu 8 kota abadi. Saya sangat percaya bahwa 10 tahun kemudian, kekuatan utama kita di Suanyuan Sian Cheng tidak akan pernah takut pada 8 kota abadi. Setelah 8 kota abadi besar dihancurkan, kita akan mencari cara untuk meninggalkan tanah yang ditinggalkan dan kembali ke alam 9 surga Hongmeng. Kata-kata Tan Yun memenangkan persetujuan Suanyuan Rou. Sejak itu, sebagai seorang jenderal, Tan Yun memimpin. Pasukannya kembali ke Great Sky Immortal City. Setelah itu, Tan Yun, Shen Subing, Suanyuan Rou dan yang lainnya kembali ke istana tuan kota di lereng bukit Kingtian Sian Shan. Tan Yun berkorban ke Aula Lingkiao Dao dan membiarkan semua orang memasuki Aula untuk mundur, hanya menyisakan tujuh istri, Suanyuan Rou. Tan Yun memandang delapan gadis dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan tegas, Tenanglah dalam retret dan latihan, dan segera kita akan menghancurkan semua keabadian teratas, dan kemudian aku akan menemukan cara untuk membawamu keluar dari sini. Setelah itu, Tan Yun melangkah maju dan mencium ketujuh istrinya satu per satu. Ketika Tan Yun ingin mencium Suanyuan Rou, Suanyuan Rou melirik ketujuh putri Shen Subing dengan malu-malu, dan kemudian dengan lembut mendorong Tan Yun menjauh. Tujuh putri Shen Subing tersenyum, dan kemudian melangkah ke Aula Tinggi Surga. Tidak ada yang tersisa kali ini. Tan Yun melangkah maju, memegang Suanyuan Rou di kedua tangan, dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya yang merah terang. Ketika Suanyuan Rou dicium oleh Tan Yun, gambaran ingatan yang samar tiba-tiba muncul di benaknya. Dalam foto itu, dia dicium oleh seorang pria muda yang tidak bisa melihat wajahnya. Dalam sekejap, Suanyuan Rou tiba-tiba merasa bahwa ketika pemuda berbulu halus itu menciumnya, kebahagiaan yang dia bawa kepadanya jauh lebih baik daripada kebahagiaan Tan Yun. Maaf Tan Yun, aku akan mundur. Suanyuan Rou tiba-tiba mendorong Tan Yun menjauh, berbalik dan melangkah ke Aula Lingki Yaudao. Tan Yun berkata dengan curiga, ada apa dengannya. Dengan ragu, Tan Yun memasuki lantai 48 dan mulai berlatih retret. Di Aula Lingki Yaudao, Suanyuan Rou duduk bersila di sofa dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi dengan gambar barusan di pikiranku? Pria yang menciumku? Mengapa dia menciumku? Aku akan merasa bahagia. Kenapa? Kupikir pria itu sangat familiar, tapi tidak bisa mengingat. Siapa dia? Siapa itu? Suanyuan Rou memeras otaknya dan tidak bisa memikirkan siapa pria samar yang menciumnya. Pada saat yang sama, meskipun diri dalam gambar tampak seperti debu, itu berbeda dari sekarang. Meskipun tidak sama, Suanyuan Rou yakin bahwa dia adalah dirinya sendiri. Dengan keraguan, Suanyuan Rou memikirkan pertempuran lebih dari 10 tahun kemudian, dan dia menghela nafas dalam-dalam, menutup matanya dengan seksama, dan memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri dan mulai berlatih mundur. Waktu berlalu? Lebih dari 5 tahun telah berlalu. Di lantai 48 Aula Tao Ling Kiao, Tan Yun memadatkan Janin Suci Kaisar Hongmeng ke-12, dan memasuki langkah ke-12 dari alam Suci Kaisar. Hanya satu langkah menjauh dari kerajaan ke Kaisaran. Pada saat yang sama, Long Yun Sian Cheng. Rumah Santos. Di aula yang megah, penguasa kota Ye Long Yun tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang berlumpur mengungkapkan kegembiraan. Hahaha, penguasa kota ini akhirnya melangkah ke langkah pertama dari kerajaan Kaisar. Tuan kota ini juga merupakan kekuatan besar dari Kaisar Realem. Ye Long Yun perlahan bangkit dan berkata sambil tersenyum, Setelah bertahun-tahun, ayahku pasti telah membunuh Suanyuan Rou dan membalaskan dendam putranya. Aku akan pergi ke ayahku dan memberitahunya berita bagus tentang promosiku ke alam Kaisar. Dengan lambayan tangan kanan Ye Long Yun, gerbang istana terbuka perlahan. Begitu dia melangkah keluar dari aula utama, dia melihat Zen Kehan mondar-mandir dengan cemas di luar aula. Pada awalnya, Zen Kehan, setelah diusir dari kota meteor oleh Zen Ji, memasuki kota Long Yun. Sebelum Ye Long Yun mundur, dia menunjuk Zen Kehan sebagai wakil penguasa Long Yun Sian Cheng. Ye Long Yun terkekeh dan berkata, Saudara, Zeng Sian, ada apa? Saudara Wei memberitahu Anda kabar baik. Saudara Wei sekarang adalah kekuatan besar dari alam Kaisar. Selamat kepada Saudara Ye karena dipromosikan ke alam Kaisar. Zen Kehan tampak seperti dia tidak ingin mengatakan apa-apa setelah memberi selamat padanya. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Saudara Sian, katakan saja. Ye Long Yun mengerutkan kening. Saudara Ye, Zen Kehan menghela nafas, mata-mata yang dikirim oleh bawahannya melaporkan tiga hari yang lalu. Sepuluh tahun yang lalu, ketika Tuan Kota Tua dan Cheng Qingtian memimpin pasukan untuk menyerang kota abadi Suanyuan, Suanyuan Rou memimpin pasukan dan membuat bergerak. Mengambil gaji dari dasar kuali membunuh Cheng Fudi, wakil kepala kota abadi Qingtian. Kemudian, tangkap Gritskay Immortal City. Lebih dari lima tahun yang lalu, penguasa Kota Tua dan Cheng Qingtian memimpin pasukan ke kota abadi Qingtian. Pada saat yang sama, mereka mengundang Duan Huang Yu, penguasa kota-kota abadi Huang Ji, dan Jenderal Marsikal Duan Nanshan. Empat pembangkit tenaga listrik memimpin 360 juta tentara abadi untuk menyerang kota abadi langit besar, tetapi mereka semua mati. Tuan Kota Tua, Cheng Qingtian, Duan Huang Yu, dan Duan Nanshan semuanya telah jatuh. Mendengar ini, Ye Long Yun tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu. Setelah jeda yang lama, dia menggelengkan kepalanya dengan keras dan berkata, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Ayah saya adalah orang kuat di ranah Kaisar, dan Cheng Qingtian juga di ranah Kaisar. Bagaimana mereka bisa mati? Suanyuan Rou, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin membunuh ayahku. Saudara Zensian, apakah berita ini dapat dipercaya? Mendengar ini, Zen Kahan menganggup dan berkata, Saudara Ye, meskipun saya tidak ingin percaya bahwa ini benar, Saudara Sian, tetapi Anda juga tahu bahwa mata-mata kita telah bersembunyi di udara, menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Berita ini, sebutannya tidak mungkin salah. Setelah mendengar ini, Ye Long Yun mengepalkan tinjunya, air mata keruh, dan meluncur ke pipinya, Suanyuan Rou, kamu bunuh saudaraku, bunuh puteraku, dan sekarang bunuh ayahku lagi. Kebencian ini tidak dibagikan, aku, Ye Long Yun, harus membunuhmu. Aku ingin kamu menjadi pelacur yang lebih rendah. Mengaum, Ye Long Yun menangis. Pada saat ini, kepala pelayan tua dari mansion tuan kota, Ye Liang, memegang kartu undangan di tangannya, berjalan mendekat, tuan kota, kesedihanmu, omong-omong, jika tuan kota yang lama masih di sana, dia tidak akan ingin melihatmu seperti ini. Ye Long Yun menyeka air matanya, suaranya serak, ada apa? Kembalilah ke penguasa kota, penguasa kota tua Huang Ji Sian Cheng, mengirim seseorang untuk mengirim undangan, mengatakan bahwa ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda. Dengan mengatakan itu, Ye Liang memberikan undangan kepada Ye Long Yun dengan kedua tangan. Ye Long Yun melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Ye untuk turun. Dia membuka undangan itu, tetapi tertulis, Kamu tuan kota, meskipun putraku Duan Huang Yu memiliki basis kultivasi dari ranah kaisar ke-12, kekuatannya tidak lebih rendah dari ranah kaisar ke-12. Tapi meski begitu, itu masih jatuh di Great Sky Immortal City. Kamu telah kehilangan perasaan ayah dan anakmu, dan yang lama dapat sangat memahaminya, tetapi sekarang kekuatan Great Sky Immortal City telah mencapai titik yang tidak dapat diremehkan. Jelas, bahkan jika kita bergabung, kita bukan lawan dari Sky Sky Immortal City. Saat itu, anakku, ayahmu, dan Suanyuan Rau memiliki perseteruan maut. Sekarang sangat mungkin kita akan dikalahkan oleh Suanyuan Rau. Oleh karena itu, saya berharap tuan kota Ye akan datang ke kota abadi Huang Ji dan berdiskusi dengan lelaki tua itu tentang menghancurkan musuh. Tentu saja, saya juga mengirim undangan ke semua penguasa kota, termasuk Zen Ji. Saya pikir mereka akan datang sesuai kesepakatan karena kita berdua abadi kelas tinggi. Selain itu, Suanyuan Rau pada awalnya adalah pemimpin dari makhluk abadi yang lebih rendah. Jika dia tidak dicekik, aku khawatir tanah yang ditinggalkan akan berubah menjadi langit, dan salah satu kota kami yang memiliki makhluk abadi yang superior akan dihancurkan olehnya. Oleh karena itu, tuan kota Ye dapat yakin bahwa tuan kota lainnya pasti akan datang. Penandatangan, Duan Wu Huang. Setelah membaca undangan, Ye Longyun memberikan undangan kepada Zen Kehan. Zen Kehan mengangguk dan berkata, kakak Ye, kita harus pergi, Duan Wu Huang benar. Ya, Ye Longyun berkata dengan sungguh-sungguh, jika bukan karena kota abadi Longyun saya hidup atau mati, jika tidak, saya akan terlalu malas untuk bertemu dengan pemilik kota lain. Oh, omong-omong, berdasarkan pengetahuanmu tentang Zen Ji, menurutmu dia akan pergi. Zen Kehan merenung sedikit, dan berkata dengan nada tertentu, dia tidak akan pergi. Dia tidak pernah membunuh makhluk abadi yang lebih rendah, juga tidak berpartisipasi dalam perang antara makhluk abadi yang lebih tinggi dan lebih rendah. Huh, Ye Longyun berkata dengan dingin, jika Jalang Bau ini adalah wanita yang bertanggung jawab, jika tidak, penguasa kota akan membunuhnya. Zen Kehan menyeringai dan berkata, kakak Ye, sayang sekali wanita cantik seperti Zen Ji terbunuh. Jika ada kesempatan untuk menangkapnya di masa depan, mengapa kakak Ye tidak menikmatinya di hadapan komandan. Mendengar ini, Ye Longyun tersenyum dan mengangguk, dan segera membuang senyumnya dan berkata, pergi, kamu akan pergi ke kota Perihuangji sebagai saudaramu. Kota abadi Longyun, ada formasi pertahanan yang hebat, tidak ada yang bisa menghancurkannya, urusan kota akan ditangani oleh pengurus rumah untuk saat ini. Oke, setelah Zen Kehan menjawab, dia mengikuti Ye Longyun, meninggalkan Longyun Sian Cheng, dan menuju Huangji Sian Cheng. Pada saat yang sama, kota peri meteorit, tuan kota Zen Ji melirik undangan di kamar kerja yang didekorasi oleh rumah putrinya di rumah tuan kota. Segera, ada kejutan yang dalam di matanya yang indah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, saya tidak berharap Suanyuan Rou meningkatkan kekuatannya begitu cepat, itu benar-benar di luar dugaan saya. Aku, Zen Ji, tidak membunuh makhluk abadi yang lebih rendah. Ini adalah prinsipku. Adapun delapan kota abadi besar dari makhluk abadi yang lebih tinggi, itu tidak ada hubungannya dengan apakah makhluk abadimu yang lebih rendah mati atau hidup. Tidak ada hubungannya dengan saya. Sekarang, cepat atau lambat, saya akan meninggalkan tanah kosong. Setelah saya pergi, saya akan menyapu kota surga. Waktu berlalu, dan satu setengah tahun kemudian, Huang Ji Xian Cheng, Mansion Tuan Kota, Aula Selamat Datang. Pada saat ini, ada delapan tetua yang duduk di aula. Pria berusia sembilan puluh tahun di meja itu adalah ayah dari Duan Huang Yu yang telah meninggal, Duan Wu Huang. Orang ini belum pernah berada di dunia selama bertahun-tahun dan telah berlatih retret. Sekarang dia adalah kekuatan tingkat kedua dari Kaisar Realem. Tujuh tetua di atas meja adalah Ye Long Yun, penguasa kota abadi Long Yun, dan Zen Kehan, wakil penguasa. Orang ketiga adalah Tuan Kota Bailian Xian Cheng, Jin Bailian. Orang ini baru saja dipromosikan ke peringkat pertama Kaisar. Orang keempat adalah Tuan Kota Kin Yu, Kin Yu. Dunia Kaisar ke-12 dikatakan memiliki kekuatan untuk melompati kerajaan Kaisar ke-2. Orang kelima adalah penguasa Kuanglan Xian Cheng, Liu Kuanglan, kekuatan tingkat pertama dari alam Kaisar. Orang ke-6 adalah penguasa Kota Bayangan Kota Peri, Chu Wu Hen, seorang pria kuat dari kerajaan ke-12, yang mahir dalam teknik pembunuhan dan membunuh tak terlihat. Orang ke-7 adalah penguasa Kota Abadi Tertinggi, Kaisar Tertinggi Yong, sekarang basis kultifasi tingkat kedua dari alam Kaisar. Tanah Terlantar, Kota Peri Kelas 1, awalnya 9 Kota Peri Besar Meteor Star City, Kota Qingtian, Kota Huangji, Kota Bailian, Kota Longyun, Kota Kin Yu, Kota Kuanglan, Kota Bayangan, dan Kota Wuxiang Kota Tiansian telah ditangkap oleh Suanyuan Rou, hanya menyisakan 8 Kota Abadi. Di antara 8 Kota Abadi Besar, kecuali ketidakhadiran penguasa Kota Abadi Meteor, orang bijak lain dari Kota Abadi tiba sesuai jadwal. Di perjamuan atas, mata berlumpur duan wuhuang penuh dengan ketidaksenangan, setiap orang yang memberikan wajah lelaki tua itu, dan untuk kelangsungan hidup abadi terbaik kita, semua telah datang, tetapi dia tidak akan datang. Ini benar-benar tidak masuk akal. Setelah mendengar ini, Zenke berkata dengan dingin, Tuan Kota Tua Duan benar, Zenji benar-benar tidak masuk akal. Pemilik kota lain juga tidak senang. Kinyu berkata dengan ekspresi muram, oke, jangan sebut wanita jalang itu. Mari kita tinggalkan keluhan kita sebelumnya dan bicara tentang kerjasama dan bunuh Suanyuan Rou. Tidak bisa membiarkannya tumbuh, jika tidak, kita semua Sian Cheng akan dihancurkan olehnya satu per satu. Kata-kata Kinyu memenangkan persetujuan semua orang. Duan Wu Huang sedikit merenung, semua orang, dalam pandangan yang lama, tujuh kota abadi kita, masing-masing dari kita akan memimpin satu miliar tentara untuk menghancurkan kota abadi Kingtian. Orang tua itu tahu bahwa beberapa dari kalian memiliki kebencian antara satu sama lain. Demi keadilan, kita semua telah mengambil janji aliansi hari ini. Setelah Great Sky Immortal City dihancurkan, aliansi dapat dibubarkan. Adapun pertempuran yang menentukan dengan Great Sky Immortal City, tujuh dari kita bisa mendapatkan Great Sky Immortal City, Abandoned City, Suanyuan Immortal City. Pada saat itu, saya, Duan Wu Huang, akan menyerahkan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan tiga kota besar. Tujuan orang tua itu adalah untuk membunuh Suanyuan Rou untuk membalaskan dendam putra saya. Mendengar ini, Ye Long Yun dengan enggan berkata, saya hanya ingin membunuh Suanyuan Rou dan membalaskan dendam ayah, adik laki-laki, dan putra saya. Adapun kepemilikan tiga kota abadi, saya tidak perlu, Anda hanya perlu memberi saya beberapa kompensasi. Setelah mendengar ini, Jin Bei Lian, Kin Yu, Chu Woo Hen, Yong Tai Sang dan Liu Kuang Lan saling memandang dan mengangguk setuju. Setelah musyawara, lima penguasa kota memutuskan bahwa setelah Suanyuan Rou dihancurkan, semua rampasan di kota abadi King Tian adalah milik Kin Yu. Kota abadi King Tian kembali ke Chu Woo Hen, kota yang ditinggalkan ke Liu Kuang Lan, kota abadi Suanyuan ke Jin Bei Lian, dan ketiganya harus memberi kompensasi kepada Yong Tai. Setelah diskusi, semua orang mengambil sumpah aliansi. Kaisar Duan Wu mengambil gelas anggur, berdiri dan melihat sekeliling kekerumunan, berkata, setelah menghabiskan segelas anggur ini, kita akan bertemu di gurun di timur kota abadi King Tian dalam empat tahun. Kalau begitu bunuh bersama seperti Sky Sky Immortal City. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang mengambil gelas anggur mereka dan meminumnya sekaligus. Alasan untuk empat tahun adalah bahwa kota-kota besar jauh dari kota abadi King Tian. Jika bukan karena jaraknya, mereka tidak sabar untuk segera membunuh kota abadi langit besar. Titik-titik-titik. Waktu berlalu, empat tahun kemudian, Duan Wu Huang dan enam penguasa kota besar masing-masing memimpin satu miliar tentara abadi, total tujuh miliar pasukan, dan tiba di gurun. Yang disepakati sesuai jadwal, tujuh miliar tentara, seperti hamparan awan gelap yang luas, bergegas menuju kota abadi King Tian dalam serangan penindasan. Satu bulan kemudian, kota abadi King Tian, mata-mata yang dikirim oleh Suanyuan Rau terbang ke kota abadi King Tian dengan tergesa-gesa, dan langsung pergi ke rumah penguasa kota di tengah-tengah gunung abadi King Tian. Manchen Tuan Kota, Halaman Besar, dan Aula Kian Zhang Ling Kiao Dao, di lantai 48, Tan Yun Duduk Bersila, dipenuhi dengan Aura Kaisar. Betul sekali, itu adalah alam Kaisar. Tiga tahun yang lalu ketika Tan Yun berada di istana, dia melangkah ke tingkat pertama dari ranah Kaisar. Jiwa Kaisar Hongmeng-nya saat ini hampir sekuat ranah Kaisar pertama. Tan Yun membuka matanya perlahan, dan segera, matanya mengungkapkan arti dari melihat segalanya, kekuatanku saat ini dapat dengan mudah membunuh kekuatan tingkat pertama dari Kaisar Realem. Sama sekali tidak ada masalah dalam membunuh kekuatan tingkat kedua dari ranah Kaisar. Bahkan jika saya bertarung sampai mati dengan kekuatan tingkat ketiga dari ranah Kaisar, saya memiliki peluang 70% untuk bertahan hidup. Hahaha, di tanah terbengkalai, sekarang hanya ada Ruer, yang setara dengan Su Bing dan aku. Kita bertiga cukup untuk menyapu semua musuh. Sudah waktunya, ambil inisiatif. Tan Yun tersenyum, suara yang menyenangkan datang dari belakangnya. Suamiku, lihat apakah kamu bahagia. Tapi Sen Su Bing dan Suanyuan Rauh lah yang datang selangkah demi selangkah. Sekarang Sen Su Bing telah pindah dari tahap keempat dari alam Kaisar ke tahap keenam dari alam Kaisar. Dan Suanyuan Rauh dipromosikan dari ranah Kaisar ke-9 ke ranah Kaisar ke-10. Su Bing, Ruer, aku tidak sabar untuk membunuh makhluk abadi kelas atas secepat mungkin. Tan Yun melihat ke depan dan berkata, kami akan segera mengumpulkan tentara dan menghancurkan semua kota abadi kelas tinggi dalam satu gerakan. Ya, Suanyuan Rauh berkata, komandan akan datang ke tanah terlantar setiap 50 tahun sekali. Sudah lebih dari 25 tahun sejak terakhir kali. Kami akan memanfaatkan 25 tahun absennya komandan. Semua kota abadi terbaik dihancurkan. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, siapa komandannya. Kekuatan apa? Suanyuan Rauh berkata dengan ekspresi serius, komandan Jasuo adalah kekuatan dari ranah Kaisar ke-6. Dia adalah anggota Jiutiansian Mansion, sedangkan yang lain, aku tidak tahu. Mendengar ini, Tan Yun berpikir keras. Ada apa dengan suamimu? Sen Su Bing bertanya. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan matanya penuh dengan kedinginan. Sebelum komandan datang, kita akan menyatukan tanah yang ditinggalkan, lalu mundur dan berlatih. Ketika dia datang, kita akan menangkapnya bersama dan membiarkan dia membawa kita keluar dari gurun. Suanyuan Rauh berkata, kalau begitu kita bisa melakukan pertempuran cepat dan menghancurkan para keabadian teratas, dan kemudian memanfaatkan waktu untuk berlatih. Pada saat ini, Zhang Yizhong, pelayan rumah penguasa kota, panik dari luar Aula, tuan kota, jenderal, dan mata-mata melaporkan kembali. Setidaknya 6 miliar tentara datang ke arah kita. Menghadapi tekanan tentara, Tan Yun berkata, itu pasti kota-kota besar abadi. Setelah mengetahui bahwa kita telah menghancurkan kota abadi King Tian, mereka datang untuk mengepung kita, tetapi itu benar. Ini akan menghemat waktu kita. Kali ini, biarkan mereka bola balik. Setelah itu, Tan Yun, Suanyuan Rauh dan Sen Subing meninggalkan kuil Tao Lingkiao. Tan Yun berbicara kepada Sianer, Yukin, Mengki dan yang lainnya, dan 12 binatang buas, termasuk kera iblis pembunuh surga, naga emas dan singa, sehingga mereka berhenti mundur dan terbang keluar dari Aula Tinggi Surga. Sekarang Suanyuan Haokong adalah tahap ke-7 dari Kaisar Realem. Sen Subing adalah ranah Kaisar ke-6. Tuoba Yingying dan Sen Suzen adalah Kaisar tingkat ke-4. Kecuali Fangziking, yang sekarang merupakan tahap ke-12 dari alam Suci Kaisar, Sianer, Yukin, Mengying, Sinying, Ruoxi, Siao, Feng Qingcheng, Murong Shishi, Song Huixin, dan putri-putri Namong Ruxue semuanya adalah tahap ke-3 dari alam Kaisar. Langkah ke-4 dari Suanyuan Changfeng Emperor Realem. Suanyuan Linger dan Cu Xiaosa adalah alam Suci Kaisar ke-12. Selain itu, Kera Iblis Pembunuh Surga dan Singa Dewa Naga Emas adalah tahap ke-3 dari tahap awal Binatang Kaisar. Moer sudah merupakan tahap pertama dari tahap awal Binatang Kaisar. Delapan Raja Suku Besar seperti Tianluo, Raja Naga dan Beruang, dan Binatang Suci Liger Xiaobai, sekarang berada di tingkat ke-9 hingga ke-12 dari periode penyeberangan Binatang Suci Kaisar. Tan Yun yakin bahwa dengan begitu banyak orang kuat, dia pasti akan membunuh musuh dan membunuhnya di masa depan. Setelah itu, Suanyuan Rau meminta Suanyuan Haokong untuk mengumpulkan pasukan lebih dari 1,4 miliar, dan terbang keluar dari kota abadi langit besar dan terbang menuju langit timur. Setelah beberapa jam, matahari terbenam seperti darah. Duan Wu Huang, yang terbang dalam tendangan voli, sepertinya memperhatikan sesuatu yang mengernyit, lengan kanannya terangkat, berhenti terbang. 7 miliar tentara abadi melakukan tembakan dalam keadaan siaga. Ada apa dengan saudara Duan? Qin Yu, penguasa kota abadi Qin Yu bertanya. Duan Wu Huang melihat ke belakang dan melihat ketujuh pembangkit tenaga listrik, Qin Yu, Ye Long Yun, Jin Bai Lian, Liu Kuang Lan, Chu Wu Hen, Yong Tai Sui, dan Zen Kehan, dan berkata, semuanya, saya menemukan kepemimpinan Suanyuan Rau melalui pengetahuan abadi, lebih dari 1,4 miliar. Tentara datang kepada kita. Ketika Duan Wu Huang berbicara, dia cukup terkejut. Yang aneh adalah bahwa Suanyuan Rau hanyalah ranah Kaisar ke-10. Meskipun ada beberapa ranah Kaisar yang kuat, semuanya berada di bawah ranah Kaisar ke-8. Bagaimana Suanyuan Rau bisa mengandalkannya untuk pergi ke luar kota untuk bertarung? Pada saat ini, tujuh pembangkit tenaga listrik juga sangat bingung. Ye Long Yun berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli bagaimana dia bergantung, mereka tidak boleh menjadi lawan kita. Betul sekali. Qin Yu menyeringai dan berkata, bunuh dia tanpa meninggalkan sepotong baju besi, biarkan makhluk abadi yang rendah hati ini mati. Cu Wuhen mengangguk dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, ayo bertarung. Oke, Duan Wu Huang memancarkan aura Kerajaan Kaisar tingkat ke-2, melambaikan tangannya, seluruh pasukan akan menyerang, dua jam kemudian, kita akan melawan musuh King Tian Sian Cheng. Titik-titik-titik, dua jam kemudian, langit dipenuhi bintang, dan tanah yang sunyi diselimuti oleh cahaya bulan yang cerah. Suanyuan Rou, Tan Yun, dan yang lainnya saling memandang di atas gurun dengan Duan Wu Huang dan tentara sekutu, dipisahkan oleh 300 sen. Suanyuan Rou, Duan Wu Huang menunjukkan jari kurusnya, menunjuk Suanyuan Rou dan berteriak, lebih dari 10 tahun yang lalu, kamu membunuh anakku Duan Huang Yu. Hari ini, pembusukan akan menghancurkan tulang dan abumu. Setelah mendengar ini, Suanyuan Rou mengangkat bahu dan terkikik seperti penyihir, Kaisar Duan Wu, Anda pasti salah paham. Tuan kota ini tidak pernah membunuh Duan Huang Yu. Tuan kota ini baru saja membunuh. Suanyuan berhenti, dan mengulurkan jari giok yang ramping, menunjuk ke arah Ye Long Yun, dan berkata, aku hanya membunuh ayah Tuan Kota Ye, Ye Wu Ji, dan adik laki-laki Tuan Kota Ye, Ye Wu Men, dan Ye Antara Ye Zi, putra penguasa kota. Rumput, Ye Long Yun sangat marah sehingga dia, berkata dengan keras, kamu jalang, kamu menunggu penguasa kota ini. Apa yang kamu tunggu? Suanyuan Rou tertawa malu, ayahmu adalah kaisar tingkat kedua, dan pada akhirnya dia dipaksa untuk mati. Mengapa, kamu bisa menjadi kaisar tingkat pertama daripada ayahmu? Masih hebat. Ketika Ye Long Yun memerah karena marah, kaisar Wu Duan berkata dengan bingung, Suanyuan Rou, kamu tidak membunuh putraku, yang membunuhku. Ini aku, Sen Subing dan Tuoba Ying Ying Ying, tersenyum serempak. Dan saya, kera pembunuh surga berduka dan berkata sambil tertawa, saya dapat dengan jelas mengingat bahwa pada akhirnya, tongkat saya yang membuat kepala putra Anda mekar, dukun. Hehehe, naga emas dan dewa singa tersenyum dengan jujur, kakekmu singa juga terlibat dalam pembunuhan putramu. If tua, kami juga terlibat. Sen Suzen, mengenakan gaun hitam, dan Nangong Yukin, mengenakan gaun merah muda, juga melangkah maju. Dan saya, Tian Luolong Kiong Wang menyeringai dan berkata, ini aku, kami membunuh putramu, nenek adalah beruang, bagaimana dengan yang lama, datang dan gigit aku. Saya sangat marah. Duan Wu Huang memandang Sen Subing, Tuoba Ying Ying, Kera Pembunuh Surga, Singa Naga Emas, Sen Suzen, Nangong Yukin, dan Raja Beruang Naga Tian Luo. Dia sepertinya melihat putranya dan meninggal dalam keputusasaan yang tak berdaya. Seperti, dia meraung seperti Guntur, Kera Iblis, Singa Iblis, Beruang Iblis, dan keempat wanita sialan dari kalian, lelaki tua itu akan membunuh kalian semua. Tuan yang terhormat, bunuh. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Kaisar Duan Wu memancarkan kekuatan Kaisar Angin dan Guntur, memegang parang tau terbaik dengan atribut Angin dan Guntur, dan membunuh Sen Subing dan yang lainnya. Tan Yun mencibir, dan berkata, Su Bing, kamu masih harus melawannya. Kera tua itu harus ingat, biarkan dia merasakan ketakutan putranya yang sekarat. Kamu masih meniup kepalanya dengan tongkat. Kak, ayo. Kera pembunuh langit melonjak hingga tiga ribu kaki, memegang tongkat raksasa hitam, dan Singa Dewa Naga Emas, Raja Beruang Naga Tian Luo, Su Bing, Ying Ying, Su Zhen, dan Yukin, melakukan tendangan voli ke arah Kaisar Duan Wu, pergi dengan. Tan Yun yakin bahwa di bawah pengepungan empat wanita dan tiga binatang buas, belum lagi Kaisar Duan Wu adalah Kaisar tingkat kedua, bahkan jika itu adalah tingkat ketiga, dia hanya akan mati dengan mengepungnya. Pada saat ini, Su An Yuan Rou menunjuk Zen Kehan dan berkata dengan dingin, Tan Yun, lelaki tua botak itu adalah wakil penguasa kota Meteorite City, Zen Kehan, dan ayah Baptis Long Pin. Dia adalah Grand Marshal Huxiao, yang membantu Long Xiaolin, ingin membunuh kita. Oke, aku mengingatnya. Setelah Tan Yun berbicara dengan Muram, Su An Yuan Rou berkata lagi, Kamu Long Yun, Jin Bai Lian, dan Liu Kuang Lan adalah Kaisar tingkat pertama. Chu Woohen dan Kin Yu adalah kerajaan Kaisar ke-dua belas. Yong Tai Sui adalah tahap kedua dari Kaisar Realem. Mendengar ini, Tan Yun memandang dengan jijik dan berkata, bahkan jika mereka pergi bersama, saya dapat membunuh mereka, tetapi untuk menghemat waktu, kita akan pergi bersama. Setelah itu, Tan Yun memandang putri Tante Sianer, Tang Mengki, dan Tang Sinying, dan berkata, Anda, Jenderal Suanyuan dan Saudara Chang Feng, bersama-sama membawa tentara abadi untuk membunuh musuh. Membunuh, Tan Yun mengeluarkan raungan panjang, membelah langit malam. Langkah Dewa Hong Meng, Tan Yun melangkah maju, melintasi langit malam ratusan sen, dan muncul di atas kepala Zen Kehan, keledai botak tua itu menderita kematian. Ledakan, kekosongan tiba-tiba runtuh, dan Tan Yun menendang kepala Zen Kehan. Semut tingkat pertama dari Kaisar Realem juga ingin membunuh orang tua itu. Ini fantastis. Zen Kehan, tampak garang, dan tidak tahu teknik pemurnian apa yang telah dia lakukan. Tiba-tiba, cahaya umu terang memancar dari kepalanya seperti suar. Menghadapi tendangan Tan Yun, Zen Kehan tidak hanya tidak bersembunyi, tetapi juga naik ke langit, menuju kaki kanan Tan Yun dengan kepala botaknya. Menurut pendapatnya, salah satu ujung dirinya dapat membunuh Tan Yun. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Tan Yun menyeringai dan menginjak kepala Zen Kehan. Dalam pandangan Tan Yun, terlepas dari jenis latihan fisik apa yang telah dipraktikkan Zen Kehan, sekarang dia dapat dengan mudah menghancurkan alat Tao terbaik dengan satu tendangan. Mungkinkah kepalanya lebih keras daripada Taoisme terbaik? Apa lelucon? Seperti yang diharapkan, ledakan, dengan mencungkil tumpul, Zen Kehan menjerit histeris, dan seluruh kepalanya pecah berkeping-keping. Tendangan Yue dari Tan Yun merobek tubuh tanpa kepala Zen Kehan menjadi berkeping-keping. Adegan ini tidak sepele, sangat mengejutkan Yelong Yun, Jin Bailian, Qin Yu, Liu Kuanglan, Chu Woohen, dan Yong Tai Sui yang awalnya ingin menonton pertunjukan yang bagus. Enam pemilik kota besar berpikir bahwa Tan Yun dari kerajaan kaisar tingkat pertama akan mati, tetapi mereka tidak pernah mengharapkannya, tetapi Tan Yun dengan mudah membunuh Zen Kehan. Kamu harus tahu bahwa Zen Kehan bukanlah Amau Agou yang bisa dibunuh oleh orang lain, dia adalah orang yang kuat dari ranah kaisar tingkat 12. Mereka tercengang di tempat, jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa Tan Yun Yun bisa membunuh Zen Kehan dengan berkedip. Tidak, lebih tepatnya, bahkan jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih tidak percaya itu benar. Ye Long Yun, yang sudah menjadi kaisar tingkat pertama, memimpin untuk memperlambat, menghadapi Jin Bai Lian dan Liu Kuanglan, yang juga merupakan kaisar tingkat pertama, dan berkata dengan keras, dua, mari kita bunuh Tan Yun bersama-sama. Petik 2. Ompa Tanpa menunggu kata-kata Ye Long Yun, pada saat ini, Suanyuan Rou, mengenakan Sky Profound Ice Armor dan memegang Sky Profound Ice Sword berwarna darah, muncul dari udara tipis dari belakang Ye Long Yun seperti hantu, dan darah berceceran, dan pedang menerbangkan kepala Ye Long Yun. Wow, Tan Yun berputar di udara dan memukul kepalanya dengan tendangan. Segera, kepala Ye Long Yun meledak seperti semangka. Janin kaisar dan jiwa kaisarnya musnah sebelum mereka lolos dari kepalanya. Kekuatan yang bagus, Jin Bai Lian, Liu Kuanglan, Chu Wu Hen, Kin Yu, dan Yong Tai Sui tampak terkejut, dan sangat terkejut dengan kecepatan dan kekuatan Suanyuan Rou. Yong Tai Sui dari Kerajaan Kaisar Tingkat Kedua, menghadapi Kaisar Tingkat Kedua Belas Kin Yu, yang memiliki kekuatan untuk menantang Kerajaan Tingkat Kedua, berteriak, Tuan Kota Kin, kita bersama-sama akan membunuh Suanyuan Rou. Oke, Kin Yu buru-buru menjawab, memancarkan kekuatan kuno kaisar kuno, memegang pedang lebar seputih salju, dan melawan Yong Tai Sui dan Suanyuan Rou dalam kehampaan. Begitu dia menembak, bintang-bintang redup dan hauiwe tidak memiliki cahaya. Jin Bai Lian dan Liu Kuanglan dari alam kaisar pertama saling memandang, dan mengirimkan ke Chu Wu Hen dari alam kaisar ke-dua belas, Tuan Kota Chu, Anda mahir dalam pembunuhan. Saya akan menyerang Tan Yun bersama dengan Liu Cheng Su. Menunggu peluang. Oke, ketika Chu Wu Hen menjawab, kekuatan kaisar waktu dan kaisar ruang memenuhi tubuhnya. Tiba-tiba, ketika waktu dan ruang di sekitarnya terdistorsi, dia melarikan diri ke langit malam dan menghilang. Tan Yun mencibir, acu tak acu, sebelum berpikir, Hong Meng membunuh Excalibur, terbang keluar dari pikirannya dan muncul di tangan kanannya. Tan Yun mengayunkan, pedangnya dengan tiba-tiba, sisi dominannya bocor, bunuh kalian dua hal lama di ranah kaisar tingkat pertama, dan aku bisa membunuhmu dengan kecepatan dan kekuatan. Ketika empat kata, menghancurkanmu, terngiang di telinga keduanya, Tan Yun tiba-tiba menghilang. Tusuk, tusuk, detik berikutnya, suara kekosongan merobek datang dari langit di atas mereka berdua. Karena Tan Yun bergerak terlalu cepat, itu tampak seperti dua Tan Yun pada saat ini, masing-masing membawa cahaya pedang sepanjang seribu meter, masing-masing merobek ke langit malam. Di penggal kedua, kecepatan cepat, Jin Bai Lian dan Liu Kuang Lan, kekuatan kaisar di tubuh mereka mengalir ke pedang terbang tau kelas atas di tangan mereka, masing-masing memegang pedang dengan buru-buru mengayunkan cahaya pedang. Kekuatan Jin Bai Lian dari kaisar Jin Bai Lian menghancurkan kekosongan berkeping-keping, dan menghantam cahaya pedang Tan Yun. Pada saat yang sama, Liu Kuang Lan menggunakan cahaya pedang kaisar kuno yang kuat, dan juga bertabrakan dengan ribuan cahaya pedang Tan Yun. Ledakan, boom, boom, di tengah kebisingan yang memekakan telinga, pedang 2000 Zhang bersinar dan pedang 2000 Zhang Tan Yun bersinar meledak. Badai sisa-sisa yang kuat itu menelan langit puluhan ribu sen. Keciut, Tan Yun memegang pedang Excalibur Hong Meng, tubuhnya seperti hantu, menjentikan ke kiri dan ke kanan, membalik di udara, dan menginjak pedang terbang senjata utama Tao Jin Bai Lian dan Liu Kuang Lan. Wow, ah, bagaimana ini bisa terjadi? Pedang terbangku adalah senjata Tao terbaik. Saya juga Taoist terbaik. Dalam jeritan mengerikan keduanya, pedang terbang Tao Pamungkas di tangan mereka pecah berkeping-keping seperti kaca di kaki Tan Yun. Penampilan keduanya yang memegang gagang pedang dengan ngeri dan berteriak tampak sangat lucu. Jangan panik keduanya, penguasa kota ini akan mengambil nyawanya. Tiba-tiba, Tan Yun mendengar tawa Chu Wu Hen yang menyeringai, datang dari langit malam dari segala arah, hanya suaranya, tetapi tidak ada yang terlihat. Tiba-tiba, ada delapan Chu Wu Hens, dari semua sisi Tan Yun, memegang pedang panjang yang hampir transparan, diam-diam membunuh Tan Yun. Teknik pembunuhannya bagus. Jika kamu adalah kaisar tingkat dua, jika aku membunuhmu, itu akan sangat merepotkan. Tan Yun memegang pedang dengan ekspresi dingin dan menakutkan, tetapi sangat disayangkan bahwa Anda hanya seorang kaisar ke-dua belas. Kamu hanya punya satu jalan buntu. Mata Dewa Hong Meng Tiba-tiba, di bawah langit malam, Tan Yun memiliki sepasang pupil, dan pupilnya menjadi sangat dalam, kecuali dua lampu merah misterius. Tan Yun berdiri di udara, melirik delapan Chu Wu Hens yang telah membunuhnya, dan segera, adegan punggung Jin Bai Lian dan Liu Kuang Lan yang mengerikan muncul. Bunuh mereka berdua untukku. Tan Yun menjerit dalam-dalam melintasi langit. Segera, delapan Chu Wu Hens yang telah membunuh Tan Yun, empat dari mereka, terbunuh di Jin Bai Lian. Empat sosok lainnya membunuh Liu Kuang Lan. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan keduanya. Sekarang, Tan Yun menggunakan jiwa kaisar yang kuat yang dekat dengan alam kaisar tingkat pertama untuk menggunakan murid surgawi Hong Meng, secara alami mengendalikan Chu Wu Hens dengan mudah. Ketika keduanya buru-buru mengorbankan pedang terbang dari senjata tau tingkat tinggi, darah tiba-tiba muncul, dan tangan kanan Jin Bai Lian yang memegang pedang dipotong oleh Chu Wu Hens. Namun, Liu Kuang Lan berhasil lolos dari pembunuhan Chu Wu Hens. Pergi ke neraka, Tan Yun melompat mendekati Jin Bai Lian dan berkata, Pompa. Dengan pedang yang tertusuk dari tengah alis Jin Bai Lian, pedang itu keluar melalui lubang berdarah di bagian belakang otaknya. Pedang terhunus tajam, mayat Jin Bai Lian jatuh ke bawah. Sementara Tan Yun memberi isyarat, cincin peri di mayat Jin Bai Lian naik ke langit dan membawanya ke dalam ring. Tan Yun, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu begitu kuat dengan tantangan lompatan katakmu? Liu Kuang Lan memucat karena ketakutan, memegang pedang, dia ingin melarikan diri ke kejauhan. Serahkan hidupmu padaku, Tan Yun berkata dengan suara dingin kepada Chu Wu Hen, hentikan dia. Ya, Chu Wu Hen menjawab, dan sosok yang memegang pedang melintas, muncul di depan Liu Kuang Lan, dan meluncurkan serangan sengit ke Liu Kuang Lan. Dengan restu kaisar ruang dan waktu, Chu Wu Hen dengan cepat membuat Liu Kuang Lan terpesona dengan setiap pedang. Liu Kuang Lan, mati. Tan Yun menunjukkan langkah sucinya dan tiba-tiba muncul di belakang Liu Kuang Lan, membelahnya menjadi dua dengan pedang. Dua mayat jatuh ke langit malam. Setelah Tan Yun membunuh Liu Kuang Lan dengan satu pedang, dia melemparkan pedang Excalibur Hong Meng di tangannya, dan segera, darah tiba-tiba muncul, dan pedang Excalibur Hong Meng menembus kepala Chu Wu Hen. Sambil memberi isyarat, Tan Yun mengambil cincin peri di jari Chu Wu Hen ke cincin perinya sendiri. Tubuh Chu Wu Hen disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Apa? Suanyuan Rou? Kasihanilah. Pada saat ini, teriakan histeris masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun mengikuti reputasinya, dan melihat Suanyuan Rou mengenakan baju besi es langit yang misterius, seperti dewa perang berwarna darah. Sementara Sutra Biru menari, serangkaian anak panah misterius langit melesat keluar satu demi satu dari pupil safirnya, membawa Yong Tai Sui, Kin Yu menelan. Su, Ho, Ompa, Tiup. Saat kekuatan Suanyuan Rou meningkat, panah mata mendalam langit yang dielepaskan sekarang menembus pedang terbang dari senjata Tao terbaik di tangan keduanya. Kemudian, sepasang panah murid Tian Suan, membawa darah yang berantakan, menembus tenggorokan, dada, kaki, dan lengan keduanya. Mengampunimu, Suanyuan Rou berkata dengan dingin, jika kekuatanku rendah dan aku bukan lawanmu, maukah kau mengampuniku? Begitu suara itu jatuh, satu demi satu panah murid Sky Profound melesat melalui dua kepala. Pada titik ini, dua penguasa kota besar meninggal setelah tersebar. Pada saat yang sama, di langit malam di timur gurun, Kaisar Duan Wu dari tahap kedua kerajaan Kaisar, di bawah pengepungan Sen Subing, Sen Suzen, Tuoba Ying Ying, Namong Yukin, Keratian Mu, Singa Dewa Naga Emas, dan Naga Tian Luo Raja Beruang, sudah kehilangan haknya, lengan. Juga kehilangan Geng Si sebelumnya. Dia menyemburkan darah, seperti anjing yang berduka, dan melarikan diri kekejauhan. Kuek, Nenek adalah beruang, bisakah kamu melarikan diri? Tangan Raja Beruang Naga Tian Luo seperti roda panas, dia melemparkan palu raksasa hitam dan harimau yang menarik ke angin, dan kemudian mengendurkan tangannya dan palu raksasa itu meledak. Void, satu demi satu mengenai punggung Duan Wu Huang. Uf Engah, Duan Wu Huang merebus tiga panah berdarah dan tubuhnya gemetar di langit malam. Pergi ke neraka, kera iblis pembunuh surga setinggi 3.000 meter, membubung melalui awan dan mengemudikan kabut, mengambil tongkat raksasa, dan membanting ke Duan Wu Huang. Tidak, ledakan, suara putus asa dan tak berdaya Duan Wu Huang menembus langit malam, dan seluruh kepala dan tubuhnya hancur berkeping-keping di bawah tongkat raksasa. Segera, Sen Subing mengambil cincin peri Duan Wu Huang ke dalam cincin dewa yang dia kenakan, dan terbang ke sisi Tan Yun dengan putri ketiga dan tiga binatang. Tan Yun memandang orang-orang dan berkata, sekarang pemilik kota besar sudah mati, tetapi tujuh miliar tentara sudah berlari untuk hidup mereka. Kita harus membiarkan mereka semua mempertahankan hidup mereka. Setelah itu, Tan Yun melepaskan kesadaran abadi, yang menyelimuti langit luas 400 juta celestial dalam radius 400 juta Celsius. Suara bumi dan suaranya ditransmisikan ke telinga semua prajurit abadi di King Tian Sian Cheng. Sekarang semua pemilik kota besar telah dibunuh oleh para jenderal dan pemilik kota. Sekarang dengarkan perintah jenderal dan bunuh semua pasukan musuh. Mendengar itu, lebih dari 1,4 miliar tentara abadi telah meningkatkan moral mereka dan mengejar dan membunuh musuh dengan keberanian luar biasa. 7 miliar tentara, saya mendengar bahwa penguasa kota sudah mati, di mana mereka memiliki keberanian untuk melawan kota abadi langit besar. Melarikan diri ke segala arah. Membunuh Suanyuan Roue adalah orang pertama yang bergegas ke pasukan musuh yang melarikan diri dengan pedang es mendalam langit di tangannya. Setiap kali dia mengayunkan pedang, ratusan musuh mati. Pada saat ini, Tan Yun, Sen Su Bing dan yang lainnya juga mulai membunuh musuh. Malam memudar, saatnya tiba, dan pembunuhan berlanjut. Tiga hari kemudian, dalam tiga hari ini, Tan Yun tidak dapat mengingat berapa banyak orang yang dia bunuh. Pada saat ini, pembunuhan itu berhenti. Di gurun yang tak berujung, mayat menutupi bumi, dan darah menodai bumi merah, dan bau darah yang menyengat menjijikan. Tujuh kota besar abadi, tujuh miliar tentara abadi, seluruh tentara dimusnahkan, tidak ada yang akan bertahan. Dan King Tian Xianceng memiliki lebih dari 1,4 miliar pasukan, dan jumlah korban tewas sebanyak 300 juta. 1,1 miliar tentara yang masih hidup, meskipun kelelahan, masih berdiri rapi di tanah. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Karena, saya menang. Pada saat ini, Suanyuan Haokong mengangkat kepalanya dan tersenyum, dengan air mata berlumpur mengalir ke matanya, hahaha. Selama bertahun-tahun, lelaki tua itu telah menantikan untuk mengalahkan keabadian kelas 1, dan sekarang di akhirnya memiliki keinginannya. Petik 2, Kemenangan, Peri inferior kita akhirnya menang. Mulai sekarang, tanah kosong itu damai. Saat Suanyuan Haokong berteriak, semua prajurit peri mulai bersorak. Dengan tawa dan sorak-sorai, mereka melampiaskan kegembiraan dan kegembiraan mereka, serta kerinduan mereka untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Wajah Suanyuan Rouxingguo Chingcheng juga penuh kegembiraan. Dia menatap Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi air mata, dan dia berkata dengan tulus. Tan Yun, terima kasih. Tanpa pilkaisarmu, aku tidak akan bisa memperbaiki wilayahku. Tanpa bantuanmu, aku akan mati. Terima kasih benar-benar. Tan Yun maju selangkah, dengan lembut memeluk Suanyuan Rouxingguo di lengannya, dan berkata dengan lembut, kamu adalah tunanganku, aku harus membantumu. Ya, Suanyuan Rouxingguo menganggupkan kepalanya, dan segera, saat dia bersandar dipelukan Tan Yun, sebuah gambar buram tiba-tiba muncul di benaknya. Dalam foto itu, dia berada dipelukan seorang pria yang tidak bisa melihat wajahnya. Dia merasa seolah-olah jantungnya akan mencapai tenggorokannya, dan dia berpikir dalam hati, dia telah muncul di pikiranku lagi. Apa yang terjadi denganku? Aku telah jatuh cinta pada Tan Yun, tapi kurasa aku lebih mencintainya di dalam gambar. Siapa dia? Semakin Suanyuan Rouxingguo mencoba melihat wajah kabur pria itu dalam gambar di benaknya, dia merasakan sakit kepala yang membelah. Ah! Wajah Suanyuan Rouxingguo pucat, tubuhnya gemetar dalam pelukan Tan Yun, dia memeluk kepalanya dengan tangannya, dan membuat suara kesakitan. Dia merasa kepalanya meledak kesakitan. Pada saat yang sama, dia sepertinya merasakan bahwa ada penghalang tak terlihat jauh di dalam pikirannya, dan dia secara intuitif mengatakan kepadanya bahwa di balik penghalang, ada jawaban yang dia inginkan. Rower, ada apa denganmu? Tan Yun berkata dengan khawatir. Tan Yun, aku, wajah, Suanyuan Rouxingguo sepucat kertas, dan dia dengan gemetar berkata, dalam pikiranku, dalam beberapa tahun terakhir, gambar selalu muncul. Saya merasakan penghalang jauh di dalam pikiran saya. Saya benar-benar ingin membukanya, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Kepala saya sakit. Mendengar ini, hati Tan Yun tenggelam. Dia tahu bahwa di balik penghalang adalah ingatannya yang hilang. Tan Yun berkata dalam hati, Rower, jangan pikirkan itu, tenangkan pikiranmu dan jangan pikirkan itu lagi. Suanyuan Rouxingguo mendengar kata-kata Tan Yun, dan napasnya berangsur-angsur menjadi tenang. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, air mata menetes, memegang erat-erat Tan Yun, menangis, Tan Yun, ada beberapa hal, aku tidak tahu bagaimana memberitahumu. Aku berkata, aku sangat mencintaimu, apakah kamu percaya? Dengan lambayan tangan kanannya, Tan Yun memasang penghalang kedap suara. Hanya dia dan dia yang berada di penghalang. Tan Yun menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium air mata Suanyuan Rouxing, dan menarik napas dalam-dalam, saya percaya, saya percaya. bagaimana kamu bisa mengatakan ini dengan baik? Juga, tidak peduli apa yang terjadi, apakah itu baik atau buruk, atau suka dan duka, aku bersedia mendengarkanmu. Suanyuan Rouxing memandang Tan Yun dengan air mata, dan alisnya mengerutkan kening. Tan Yun, kamu ingat terakhir kali aku memberitahumu, aku melihat itu dalam pikiranku, seorang pria mengambil pedang di tanganmu dan membunuh fotoku. Tan Yun menganggup, aku ingat, ada apa. Suanyuan Rouxing memandang Tan Yun meminta maaf dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, dia sering muncul di pikiranku. Meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi aku pikir aku sangat mencintainya. Aku tidak bisa menipu diriku sendiri, Tan Yun, aku juga tidak ingin menipumu, aku mencintainya lebih dari kamu, aku minta maaf. Aku ingin membatalkan pertunanganku denganmu karena aku berantakan. Sebelum aku mengetahui siapa dia, aku tidak bisa menghadapimu sebagai tunanganmu, hadapi semua orang. Mendengar ini, Tan Yun merasa sedikit sedih dan sedih. Dia mengangguk, aku menghormati pilihanmu. Mulai sekarang, kamu tidak akan menjadi tunanganku. Terima kasih. Air mata Suanyuan Rouxing menetes, maaf, saya benar-benar minta maaf. Kamu tidak perlu mengatakan aku minta maaf. Hidung Tan Yun sedikit asam. Dia tahu bahwa akan sulit baginya dan Suanyuan Rouxing untuk bersama lagi dalam kehidupan ini. Begitu dia memulihkan ingatannya, akankah dia memaafkan dirinya sendiri? Tan Yun menghela nafas lega, dan berpikir dalam hati, tidak apa-apa. Setelah dia memulihkan ingatannya di masa depan, saya bisa berbicara dengannya tentang banyak hal. Tapi, aku hanya kasihan padamu. Suanyuan Rouxing tersedak, aku membenci diriku sendiri. Aku akan jatuh cinta dengan dua pria pada saat yang sama. Aku bahkan lebih membenci diriku sendiri. Mengapa orang yang aku cintai lebih dari kamu? Tan Yun, bisakah kita tetap berteman? Ada air mata di mata Tan Yun, dan dia tersenyum, tentu saja bisa. Juga, ingatlah bahwa jika kamu masih ingin menikah denganku suatu hari nanti, aku akan tetap menerimamu. Tan Yun, jangan katakan itu, oh. Suanyuan Rouxing berkata dengan sedih, semakin kamu mengatakan ini, semakin aku merasa kasihan padamu. Kamu menyelamatkan hidupku dan Suanyuan Sian Cheng, tetapi aku menyesali pernikahanku. Aku. Bodoh, jangan menangis. Tan Yun mengulurkan tangan dan menyeka air mata dari pipi Suanyuan Rouxing, Oke, ayo keluar dan beritahu semua orang tentang pembubaran pertunangan kita. Ya, Suanyuan Rouxing menekan bibirnya, menganggukkan kepalanya. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan penghalang kedap suara runtuh. Rower, Yuner, ada apa denganmu? Suanyuan Haokong menatap Suanyuan Rouxing dengan air, mata dan mata bengkak, dan bertanya dengan cemas. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Suanyuan Rouxing mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata, Paman, aku telah memutuskan pertunangan kita dengan Tan Yun. Apa yang kau bicarakan? Tubuh tua Suanyuan Haokong bergetar, dan segera menatap Tan Yun, dengan kemarahan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Tan Yun. Rowerku, apa yang tidak pantas untukmu? Kamu punya tujuh istri. Rower masih bersedia mengumumkan di Suanyuan Sian Cheng bahwa kamu adalah tunangannya. Kamu, benar-benar marah padaku. Suanyuan Chang Feng juga menatap Tan Yun, Saudara Tan Sian, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Pada saat ini, Suanyuan Lingir juga menatap Tan Yun dengan mata buruk, Kamu. Paman, Saudara laki-laki ketiga, Saudara perempuan kedua, jangan panggil dia, itu bukan salahnya. Suanyuan Rou menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya ingin memutuskan kontrak pernikahan. Mengapa? Ekspresi Suanyuan Haokong berubah, kamu memberitahu Paman mengapa ini. Kamu tidak menyeberangi sungai untuk menghancurkan jembatan. Ruer, jika Yunir tidak memperlakukanmu sebagai tunangan, akankah dia melindungi orang-orangmu dengan begitu putus asa untukmu? Tidak apa-apa sekarang, tanah yang sepi akan menjadi damai. Kenapa? Kamu tidak berpikir kamu bisa menggunakan Yunir lagi, jadi kamu melanggar kontrak pernikahanmu dengan orang lain. Kamu, terlalu banyak. Jelas, Suanyuan Haokong, yang selalu kaku, adalah orang yang tidak membantu kerabatnya. Iya kakak, Suanyuan lingar bergema, meskipun Tan Yun memiliki lebih banyak istri, tapi, jangan membicarakannya, hatiku sudah ditentukan. Suanyuan Rowe berkata, Paman, saudara perempuan kedua, saudara laki-laki ketiga, saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, saya harap Anda menghormati keputusan saya. Saudari, Suanyuan Chang Feng meraung, apakah kamu lupa? Ketika Suanyuan Sian Cheng dikepung, Tan Yun menyerang kota yang ditinggalkan sendirian. Kamu sangat mengkhawatirkannya. Kamu menangis dan ingin menemukannya. Aku menghentikanmu. Ketika musuh mundur di luar kota Suanyuan, kamu akhirnya pergi. Aku juga mendengar bahwa itu di luar kota terbengkalai. Jika bukan karena Tan Yun menyelamatkanmu, kamu mati. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah masalah besar pernikahan adalah masalah sepele? Saat itu, kamu berinisiatif untuk mengatakan kamu ingin menjadi tunangan Tan Yun, dan kamu mengejarnya, tetapi sekarang kamu harus menyesali pernikahanmu. Kamu benar-benar membuatku kedinginan. Suanyuan Rowe menggigit bibir bawahnya dengan giginya dan tidak mengatakan apa-apa. Cukup, jangan bicarakan dia lagi. Tan Yun memandang Suanyuan Chang Feng dan berkata dengan tajam. Haha, Suanyuan Chang Feng menatap Tan Yun, aku menjualmu, dan kamu masih berbicara dengan baik untuknya. Meskipun dia adalah kakak perempuanku, tetapi kamu Tan Yun juga saudaraku. Ketika seorang saudara laki-laki menghadapi ketidakadilan, jangan katakan dia sepupuku, bahkan jika dia adalah saudara perempuan dari rekan senegaranya, aku akan mengatakannya. Karena keluarga Suanyuanku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Melihat Suanyuan Chang Feng, Tan Yun terlalu tergerak. Tan Yun maju selangkah dan meletakkan tangannya di bahu Suanyuan Chang Feng, saudaraku tersayang, kakakmu dan aku adalah keputusan kita berdua, jadi jangan salahkan adikmu. Oh oke, apa yang bisa saya katakan jika ini masalahnya. Suanyuan Chang Feng memelototi Suanyuan Rowe dengan ganas, dan kemudian dia berkata dengan keras ketika para prajurit peri berbicara dengan suara rendah. Dengar, Tuan Kotamu menyesal menikah, dia tidak tahu berterima kasih. Begitu kata-kata ini keluar, semua prajurit peri tercengang. Meskipun mereka tidak berani membahas pertobatan. Suanyuan Rowe atas pernikahan, mata mereka dengan jelas berkata, Tuan Kota, Anda tidak melakukan ini dengan benar. Suanyuan Chang Feng, Suanyuan Rowe, yang belum pernah berbicara, berkata dengan dingin kepada Suanyuan Chang Feng, Apakah aku saudara perempuanmu? Namun, kata-kata Suanyuan Chang Feng selanjutnya membuat Suanyuan Rowe berdiri di tempat dengan linglung. Tidak, kamu tidak, Suanyuan Chang Feng mengangkat dadanya, Suanyuan Rowe, saya katakan, berdasarkan masalah ini, Anda tidak layak menjadi saudara perempuan saya. Terjebak, sosok Suanyuan Rowe melintas, dan tamparan ditampar di wajah Suanyuan Chang Feng. Baik, Suanyuan Haokong meraung, apa yang ingin kamu lakukan satu per satu? Ini benar-benar menjengkelkan. Dengan raungan, Suanyuan Rowe dan Suanyuan Chang Feng terdiam. Segera, Suanyuan Haokong menatap Tan Yun dan berkata, Yuner, karena Ruer menyesali pernikahannya, kamu juga setuju, maka masalahnya selesai. Meskipun Lao Cu adalah pamannya, aku selalu memperlakukannya sebagai anak perempuan sejak kakakku meninggal. Di sini, lelaki tua itu memberitahumu dengan tulus, maaf. Dengan itu, Suanyuan Haokong membungkuk dalam-dalam pada Tan Yun. Jangan lakukan ini, cepat bangun. Tan Yun melangkah maju dan membantu Suanyuan Haokong, yah, masalah ini tidak akan disebutkan di masa depan. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara menghancurkan delapan kota abadi dalam satu gerakan. Suanyuan Rau menganggupkan kepalanya dan menatap Tan Yun dengan meminta maaf. Tan Yun menyampaikan kepada Suanyuan Rau, bodoh, jangan kasihan padaku, sungguh. Jangan pikirkan itu. Terima kasih Tan Yun. Setelah Suanyuan Rau mentransmisikan suara, dia merasa jauh lebih lega. Suamiku, ada apa? Pada saat ini, Shen Subing, Yu Kin, Ruo Si, Tang Menggu, Tang Sinying, Sianer, Siao berturut-turut mentransmisikan suara ke Tan Yun. Tan Yun menyampaikan suara itu kepada ketujuh gadis itu tanpa muncul. Rauer sudah mulai memulihkan ingatannya sebelumnya. Dia pikir dia lebih mencintaiku. Tentu saja dia tidak tahu bahwa aku adalah juniornya di masa lalu. Namun, diperkirakan dia akan ingat untuk membuka diri setelah beberapa saat. Pada saat itu, dia pasti akan tahu bahwa saya memiliki hubungan tertentu dengan Hong Meng Supreme berdasarkan latihan yang saya lakukan, dan pedang ilahi Hong Meng. Pada saat itu, aku akan bertengkar lagi dengannya. Setelah transmisi, Tan Yun memandang orang-orang dan berkata, sekarang izinkan saya berbicara tentang pandangan saya. Karena ada kemungkinan besar untuk keberadaan perlindungan kota besar, oleh karena itu, kita harus pergi bersama untuk membawa kota periawan naga, kota perikaisar, kota peribailian, kota perikinyu, perikuanglan. Kota, kota peribayangan, kota abadi tertinggi, dan meteor Sian Cheng terbunuh satu per satu. Tetapi untuk menghemat waktu, kami membiarkan lebih dari 1,1 miliar tentara abadi kembali ke kota abadi King Tian, dan kami bisa pergi. Pandangan Tan Yun dengan suara bulat disetujui oleh semua orang. Selanjutnya, Tan Yun meminta Suanyuan Chang Feng untuk memimpin Sian Jun kembali ke kota abadi King Tian. Dan Tan Yun, tujuh istrinya dan yang lainnya, dan dua belas binatang buas pergi ke kota abadi Long Yun bersama-sama. Di jalan, naga emas dan singa menjadi raksasa 3.000 meter, semua orang naik ke punggung singa, dan naga emas dan singa terbang. Waktu itu seperti anak panah, cepat berlalu. Dalam sekejap, delapan tahun telah berlalu. Selama periode itu, Tan Yun dan yang lainnya tidak terkalahkan, dan mereka berturut-turut menghancurkan Long Yun Sian Cheng, Huang Ji Sian Cheng, Bai Lian Sian Cheng, Kin Yu Sian Cheng, Kuang Lan Sian Cheng, Sado Sian Cheng, dan Supreme Sian Cheng, dan mendorong para dewa abadi di kota menuju kepunahan. Sekarang hanya, meteor Sian Cheng yang tetap tanpa pengawasan. Setengah tahun kemudian, naga emas dan singa yang membawa Tan Yun dan yang lainnya turun dari langit dan terbang keluar kota peri meteorit. Yang mengejutkan Tan Yun, meteor Sian Cheng tidak memulai formasi pertahanan yang hebat. Tidak hanya itu, seorang peri jenderal yang menjaga kota, setelah melihat Tan Yun dan yang lainnya datang, dia bahkan tersenyum, mengepalkan tinjunya dan berkata, Hambaku Zen Yuan Sian dari City Lord's Mansion, selamat datang kalian semua. Tuan kota telah memerintahkan bahwa setelah Anda datang, silakan datang ke kota untuk memberikan komentar. Mendengar ini, Suanyuan Rou berkata dengan dingin, ini akan dilupakan untuk menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Hari ini, penguasa kota tidak ada di sini untuk memberi tahu Zenji. Zen Yuan Sian tersenyum dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan kota Suanyuan, Anda pasti salah paham Tuan kota saya. Kamu harus jelas bahwa kota peri meteorku tidak pernah mengambil tindakan terhadap makhluk abadi yang lebih rendah. Adapun fakta bahwa Grand Marshal Huxiao memimpin 80 juta tentara abadi untuk membantu Long Xiaolin menyerang kota abadi Suanyuan, penguasa kota kita tidak mengetahuinya. Kemudian, setelah mengetahui bahwa penguasa kota kita telah meninggalkan Bea Cukai, dia memecat Zen Kahan sebagai wakil penguasa kota, menghapusnya dari silsilah, dan mengeluarkan kota meteor. Selain itu, 10 tahun yang lalu, Tuan Kota kami menerima undangan dari Kaisar Duan Wu, tetapi Tuan Kota kami tidak pergi. Adapun lebih dari 8 tahun yang lalu, Zen Kahan berpartisipasi dalam pertempuran menentukanmu sebagai wakil penguasa kota Long Yun Sian Cheng. Dari awal hingga akhir, Tuan Kota kami tidak bermaksud untuk menyakiti makhluk abadi yang lebih rendah. Jika tidak, jika Tuan Kota kami, yang merupakan pembangkit tenaga listrik nomor 1 di tanah terbengkalai, ingin menghancurkan Suanyuan Sian Cheng, Suanyuan Sian Cheng akan sudah lama melakukannya, menjadi reruntuhan. Seluruh proses pidato Zen Yuan Shan tampak sangat terbuka dan tersenyum. Betulkah? Suanyuan Rue mengerutkan kening. Itu benar. Zen Yuan Shan memberi isyarat tolong dan berkata, tolong. Suanyuan Rue melemparkan pandangan bertanya pada Tan Yun. Melihat Tan Yun mengangguk, dia berkata, pria besar, pergi. Naga emas dan singa membawa semua orang ke kota perimeteorit yang indah dan tertinggal. Suanyuan Rue memandang Zen Yuan Shan, yang terbang di voli di depan, dan berkata tanpa ragu, penguasa kota memperingatkan Anda, jangan bermain trik, jika tidak, saya akan membiarkan Anda tidak tinggal. Zen Yuan Shan tersenyum, tidak berbicara, dan memimpin Suanyuan Rue dan yang lainnya sampai ke mansion tuan kota yang megah. Zen Yuan Shan mengatur Tan Yun dan yang lainnya di belakang Aula VIP, dan pergi untuk mengundang Zen Ji pergi. Titik-titik-titik, di kamar kerja, Zen Ji dalam gaun merah duduk bersila dan mundur. Pada saat ini, suara hormat Zen Yuan Shan datang dari luar pintu, tuan kota, semua orang telah diundang. Mereka sekarang berada di Aula VIP. Yah, begitu, kamu bisa mundur. Suara Zen Ji jatuh, dan dia tiba-tiba membuka matanya yang indah, dan tiba-tiba, aura kerajaan tingkat ketiga meledak dari tubuhnya. Betul sekali, ini adalah tingkat ketiga dari Kaisar Realem. Dalam lebih dari 10 tahun, Zen Ji menyempurnakan pil Kaisar terbaik, dan setelah meminumnya, dia dipromosikan dari peringkat pertama ke peringkat ketiga. Luar biasa, jika masalah ini menyebar, itu akan menjadi gila, kan? Kita harus tahu bahwa tidak ada obat mujarab untuk menyempurnakan pil Kaisar terbaik di tanah terpencil, tetapi Zen Ji telah melakukannya. Pada saat ini, Zen Ji tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan matanya yang indah menunjukkan. Rasa dingin yang dalam, Tuan, dalam hidup ini, saya pasti akan pergi ke alam Dewa Hongmeng, dan kemudian menggunakan alkimia Anda yang paling bangga untuk mengalahkannya. Anda, Idan diajarkan kepadamu oleh leluhur. Kamu tidak benar dan tidak tahu malu, tapi aku berbeda. Tuanku yang baik, tunggu, suatu hari, aku akan membunuhmu sendiri. Zen Ji mencibir, dan kemudian, selangkah demi selangkah, melangkah keluar dari kamar kerja, menuju Aula VIP. Maaf, kamu sudah lama menunggu. Setelah beberapa saat, suara surga terdengar di telinga Tan Yun dan yang lainnya dari luar Aula VIP. Tan Yun melihat ke belakang perlahan, tetapi melihat seorang wanita cantik berusia dua puluhan melangkah ke Aula. Wanita itu tinggi, dengan lordosis menonjol ke belakang, sepasang kaki lurus berwarna putih gading, mengjulang di bawah gaun merah. Wanita ini memiliki sosok seperti iblis, kulitnya seperti salju, dan rambut hitamnya menggantung di bahunya yang harum, membuat pria manapun terpesona ketika dia melihatnya. Retak, Tan Yun tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan tiba-tiba berdiri. Dia menatap Zen Ji, matanya memancarkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Hal yang sama berlaku untuk Sen Su Bing, dan Tuo Bai Ying Ying. Mereka tiba-tiba bangkit dari tempat duduk mereka, dan mata indah kedua wanita itu mengungkapkan kebencian yang mengerikan. Mengaum, naga emas dan singa meledak dengan rambut emas panjang dan meraum ke arah Zen Ji. Dengan lambayan telapak tangan kanan kera iblis pembunuh surga, tongkat hitam keluar dari tangannya, menatap Tan Yun dan berkata, Tuan, apakah Anda ingin bertarung? Tan Yun, Suanyuan Rou, dan yang lainnya menatap penampilan Tan Yun, Sen Su Bing, Ying Ying, kera pembunuh surga, naga emas, dan singa dewa, semuanya terpana. Suamiku, ada apa? Tante Sianer dan Gongsun Rouoxi memandang Tan Yun dan berkata serempak, saya akan berbicara dengan Anda secara rincin nanti. Setelah Tan Yun memberi Zen Ji suara, dia berteriak pada Zen Ji dan seluruh aola bersenandung, haruskah aku memanggilmu Zen Ji? Atau haruskah aku memanggilmu Zen Ji? Kamu Zen Rouoxi? Mendengar ini, mata indah Zen Ji bersinar dan kembali normal. Nama Zen Rouoxi sudah lama tidak digunakan. Adapun berapa lama, Zen Ji tidak ingat, karena terlalu lama. Dia memandang Tan Yun, King Cheng tersenyum, Tuan kota ini, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Tidak tahu. Tan Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum marah. Tanda lahir bunga plum di sisi kiri lehermu telah mengkhianati identitasmu. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu bukan Zen Rouoxi. Zen Ji mendengar kata-kata itu, matanya menunjukkan niat membunuh, dan dia dengan tegas berkata, Ya, saya Zen Rouoxi. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, masih ada orang yang mengingat saya. Haha, itu benar-benar mengejutkan saya. Suanyuan Rouxu tampak kosong dan berkata, Tan Yun, ada apa? Ruer, dia memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Bahkan jika kita bergandengan tangan, kita mungkin bukan lawannya. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, mundur. Menarik. Zen Ji mencibir, apakah Anda pikir Anda tahu identitas saya? Saya akan membiarkan Anda pergi hidup-hidup, lalu memberi tahu identitas saya kepada Kaisar Jiutian, dan mengirim seseorang untuk menangkap saya ke alam Dewa Hong Meng untuk menerima hadiah. Itu konyol. Tidak peduli berapa banyak kamu membayar hari ini, tidak ada dari kamu yang ingin pergi hidup-hidup. Begitu kata-kata itu jatuh, Zen Ji tiba-tiba melepaskan aura tingkat ketiga dari ranah Kaisar, bibir merahnya sedikit terbuka, dan kuali Dewa Ungu terbang keluar dari mulutnya. Saat kuali Ilahi Ungu terbang keluar, napas yang kuat dilepaskan dari kuali. Bunuh mereka untukku. Zen Ji memerintahkan ke kuali Dewa Ungu. Itu tuannya. Suara wanita dingin datang dari kuali Ilahi Ungu. Kemudian, kuali Ilahi Ungu tiba-tiba menjadi raksasa ratusan meter, dan akan meledak ke arah Tan Yun. Tan Yun menatap kuali Ilahi Ungu, dan berteriak, Siksin, kamu binatang jahat, jangan lupa siapa yang menciptakanmu. Betul sekali, kuali Ilahi Ungu di depan Tan Yun dibuat sendiri ketika Tan Yun adalah Hong Meng Supreme. Tan Yun minum, melambaikan tangan kanannya, dan mengorbankan Ling Kiao Dao Hall, laksamana Suanyuan, Ruer, Ling Er, Siaosa, masuklah. Ketika Suanyuan Rou ingin mengatakan sesuatu, dia didesak oleh Tan Yun lagi. Segera, dia dan Suanyuan Haokong, Suanyuan Ling Er, dan Cu Siaosa memasuki High Heaven Hall. Dalam beberapa saat berpikir, Tan Yun menutup Aula Tao Ling Kiao. Tiba-tiba, keempat Suanyuan Rou tidak bisa melihat pemandangan di luar. Pada saat ini, tubuh Zen Ji bergetar, dan dia menatap Tan Yun dengan heran, bagaimana kamu tahu bahwa senjata ajaibku disebut Siksin. Hahaha. Mata Tan Yun merah, menatap Zen Ji dengan tegas, dan berkata, hal pertama yang paling saya sesali adalah saya menerima tuanmu sebagai murid. Kenapa aku tahu nama di Finding Kiling? Oke, biarkan aku memberitahumu. Karena aku memberimu kuali ilahi. Aku menciptakan roh dan nama, apakah aku membuatnya cukup jelas? Tan Yun menunjuk Zen Ji dengan marah, aku bahkan membesarkanmu, hal yang tidak tahu berterima kasih. Hal kedua yang saya sesali adalah setelah saya pertama kali mengadopsi Ling Xia Tianzun, saya mengadopsi Anda lagi. Kalian berdua sialan. Dihadapkan dengan Auman Tan Yun, Zen Ji berdiri diam di tempat. Dan putri Tante Sianer, Tang Sinying, dan Tian Lao, del dapat terdengar dengan jelas. Zen Ji dibesarkan oleh Tan Yun di masa lalu, sementara Ling Xia Tianzun adalah murid Tan Yun, dan Zen Ji adalah murid Ling Xia Tianzun. Dengan kata lain, Zen Ji adalah cucu magang Tan Yun. Tan Yun memandang Zen Ji, menyeringai dan berkata, aku tidak menyangka bahwa aku tidak mati, kan? Hahaha. Ayo, datang dan bunuh aku. Jika aku mati di tanganmu hari ini, tidak ada gunanya menghitung aku Tan Yun. Begitu kata-kata itu jatuh, Tan Yun menawarkan Excalibur Hong Meng. Su, Ho, segera setelah itu, Jin Ni, Musin dan sebelas pedang ilahi agung lainnya terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan melayang di atas kepala Tan Yun. Pada saat ini, kuali ilahi ungu yang akan menyerang Tan Yun seperti seorang gadis yang sangat ketakutan, terbang dan gemetar di depan Tan Yun. Tapi Zen Ji, yang melambat, gemetar hebat, dan matanya kabur oleh air mata. Tuan, Tuan, apakah itu benar-benar Anda? Jangan panggil aku guru. Tan Yun hampir meraung. Berdebar, air mata Zen Ji menetes, dan dia berlutut di kaki Tan Yun. Terjebak, Tan Yun menamparkan Zen Ji, aku bilang jangan panggil aku Tuan. Wow, Zen Ji bangkit dari tanah, berlutut lagi, menggerakkan lututnya, dan berlutut di depan Tan Yun, menangis dengan sedih. Tuan, saya minta maaf, Ruo Shui juga ditipu oleh Tuan saat itu. Tuan, jika Sui tidak mengkhianati Anda, dia benar-benar tidak, Saat itu Ruo Shui tahu bahwa setelah guru mengkhianatimu, Ruo Shui ingin membunuhnya saat dia berlatih di pengasingan. Tetapi jika Sui bukan lawannya, pada akhirnya, jika Sui dikalahkan oleh Ling Xia Tianzun, rohnya tersebar, dan dewanya hancur. Jika pangkalan Sui Siu jatuh seribu kaki, ketika dia dengan putus asa melarikan diri ke alam sembilan surga Hong Meng, tidak ada pangkalan kultifasinya yang menjadi sia-sia. Untungnya, saya bertemu dengan keluarga Zen dan mengenali saya sebagai seorang putri. Kemudian, ayah saya dibunuh oleh pemilik kota Tong Tian Xianceng, dan keluarga Zen dihancurkan. Saya tidak tahu mengapa mereka tidak membunuh saya pada akhirnya, tetapi menempatkan saya di tempat yang sepi. Tuan, jika apa yang dikatakan Sui itu benar, tolong ambil pelajaranmu, Wu. Setelah itu, Zen Ji tidak mampu untuk bersujud. Tuan, jika Sui Ruo berbohong, surga akan mati. Mendengar itu, Tan Yun mewarnai matanya dengan air mata, membungkuk, dan dengan gemetar membantu Zen Ji. Maaf, saya salah paham. Tuan, Zen Ji menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun, tahukah Anda? Saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi, Wu. Gadis bodoh, apa aku tidak baik-baik saja. Jangan menangis. Tan Yun menepuk bahu harum Zen Ji dan berkata, Zen Ji adalah nama yang sangat bagus. Mulai sekarang kamu akan memanggil Zen Ji. Adapun Ling Xia Tianzun, aku akan membersihkan pintu cepat atau lambat. Ya, Zen Ji mengangguk. Pada saat ini, Tan Yun dalam suasana hati yang baik. Kemudian, Tan Yun memperkenalkan Sen Subing dan tujuh istri lainnya kepada Zen Ji. Dia juga memberitahu Zen Ji bahwa dia sudah lama berhenti mengambil Ling Xia Tianzun sebagai murid, jadi Zen Ji tidak perlu memanggil tuannya, cukup saudara. Ketika Zen Ji mengetahui bahwa Sen Subing adalah istri Tan Yun di masa lalu, dia dan Sen Subing dengan cepat menjadi akrab. Karena di masa lalu, ketika Tan Yun mengadopsi Zen Ji, dia baru berusia 4 tahun, dan Sen Subing merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Selamat untuk semua orang. Tan Yun tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan mantan kerabatnya di tanah yang sepi. Itu benar. Baik di hati Tan Yun atau di hati Zen Ji, satu sama lain adalah relatif. Tan Yun memandang Zen Ji dan berkata dengan sungguh-sungguh, menurut perhitungan waktu, dalam lebih dari 16 tahun, komandan akan datang ke tempat yang ditinggalkan. Pada saat itu, kita akan bergandengan tangan untuk menangkapnya dan membiarkannya membawa kita keluar dari tanah kosong. Lalu, aku akan membalaskan dendammu dan membunuh penguasa kota-kota abadi Tong Tian. Yah, aku mendengarkan saudaraku. Zen Ji tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, dia bisa bertemu Tan Yun lagi, dan merasa sangat bahagia. Al-Fatih Tung'an familia无 focus. Man STOP melihat